Membangun Aceh secara komprehensif haruslah dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan. Dengan pola itu, akselerasi pembangunan Aceh akan tercapai. Karena tidak hanya mengandalkan upaya dari pemerintah, namun juga melibatkan jajaran swasta atau lintas pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan Gobernur Aceh Nova Irian Shah menanggapi penyampaian Tim Aksi Cepat Tanggap atau ACT Aceh terkait keterlibatan lembaga itu membantu masyarakat dalam berbagai isu. Seperti yang disampaikan saat berkunjung ke Meligo Gobernur selesai 16 Maret 2021. Nova juga menyebutkan sejumlah unsur yang memiliki peran penting dalam pembangunan Aceh selain pemerintah seperti elemen perguruan tinggi, civil society atau LSM, swasta dan tokoh masyarakat. Dan ia mengatakan 5 kluster inilah yang harus kolaboratif. Sebelumnya, PJS Kepala Cabang ACT Aceh Layla Khalida menyampaikan keberadaan pihaknya di Aceh sejauh ini sudah berumur 4 tahun. Selama di Aceh, ACT telah melakoni berbagai program kemanusiaan baik di bidang kebencanaan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Pada tahun 2021, pihaknya sedang menggencarkan gerakan sedekah pangan sebagai antisipasi permasalahan kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19. Selain itu, ia juga menyampaikan agenda besar yang akan dilaksanakan ACT Aceh pada tanggal 1 April 2021 mendatang. Rencananya, ACT akan menggelar acara Wakaf Ekonomi Forum dan ia berharap gubernur bisa menjadi salah satu keynote speaker dalam event ini.